Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Ashibele, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abiswa, Naaman, Ahhoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Yeba yang diangkut ke dalam pembuangan kemanahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan El-Pa'al. Anak-anak El-Pa'al ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono, dan kota Lot, dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gat. Ahyo, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha. Ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yizliya, dan Yobab. Ialah anak-anak El-Pa'al. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat. Ialah anak-anak Sime. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Pruel. Ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Ya'aresya, Elia, dan Sikri. Ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon, Diam Bapak Gibeon, yakni Je'iel, dan nama istrinya ialah Ma'akah. Anak sulungnya ialah Abdon, Lalusur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahyo, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam, berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish, Kish memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkiswa, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribahal, dan Meribahal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melech, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rava, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka. Azrikam, Bokhru, Ismail, Searyah, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulang, anak sulungnya. Lalu Yeus, anak yang kedua, dan Eli Vellet, anak yang ketiga. Anak-anak ulam itu adalah orang-orang berani. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak. Seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Terima kasih telah menonton!